Halo pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengingatkan hingga kini NKRI belum aman dari ancaman negara luar Bahkan ancaman itu terjadi di berbagai wilayah NKRI Baik darat, laut maupun udara Di darat misalnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia masih bersengketa soal batas wilayah Camarbulan Sengketa juga terjadi di Nunukan karena banyak keluarga di sana yang memiliki KTP ganda Sedangkan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini Kerap digunakan anggota kelompok terlarang untuk melakukan penyerangan terhadap aparat Selain itu, ada juga para pendatang di wilayah perbatasan yang terlibat dalam ilegal trafficking maupun penyelundupan Profesor Universitas Indonesia itu menambahkan perselisihan itu harus diselesaikan melalui meja diplomasi Dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut yang hanya merugikan kepentingan kedua belah pihak Hikmahanto mengatakan untuk wilayah laut, Indonesia dan Malaysia juga terlibat dalam overlapping claim Karena perbedaan pemakaian peta yang digunakan untuk menentukan batas wilayah Overlapping claim juga terjadi antara Indonesia dan Vietnam Hingga menimbulkan aksi penabrakan kapal patroli Indonesia oleh kapal Vietnam Sengketa di perairan juga terjadi antara Indonesia dengan China Indonesia tidak mengakui adanya sembilan garis putus Sedangkan China tidak menerima zona ekonomi eksklusif Rencana pemerintah Jokowi-Dodo menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia Masih jauh panggang dari api Karena itu, pada periode kedua kekuasaan Jokowi Pemerintah harus melakukannya secara lebih serius Tidak hanya mendorong dan mengedepankan angkatan laut Tapi juga angkatan yang lain Sayangnya, hingga kini sistem keamanan yang dipakai terbilang sudah sangat ketinggalan zaman Karena sistem pertahanan keamanan yang dianut bukan berbasis pada ancaman Namun memakai basis anggaran Cara ini membuat kemajuan yang dicapai sangatlah lamban Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia Salah satu yang harus segera diwujudkan adalah membentuk pasukan khusus dari Trimatra Minimal untuk kawasan tertentu dahulu Kalau ini saja tak kunjung terrealisasi Maka cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia Tidak akan pernah tercapai Karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan seorang panglima yang berani dan bersikap tegas Termasuk berani mempertaruhkan tongkat komandonya Demi menegakkan kehormatan bangsa dan negara Indonesia Terima kasih telah menonton!